Halo semuanya, nama saya Alivia Monika. Jadi, saya mau kasih tau apa sih paradigma krisis budaya itu. Kalian penasaran gak? Stay tuned! Paradigma adalah model utama, pola atau metode untuk meraih beberapa jenis tujuan. Seringkali, paradigma merupakan sifat yang paling khas. Tujuan paling pertama adalah membuat kita sendiri lebih peka akan paradigma rekan-rekan. Seperti rekan-rekan belajar kita, baik guru dan juga orang tua. Krisis kebudayaan adalah keadaan suatu kebudayaan yang tidak mampu lagi mencari jalan keluar dari kesulitan yang melibatnya. Contoh dari krisis kebudayaan, tanpa disadari, sekarang banyak sekali orang-orang yang lebih memilih produk import dibanding produk lokal. Nah, jadi kalau udah tau kan apa itu paradigma dan juga krisis budaya, Di dalam krisis budaya itu, ada juga yang namanya distopia. Apa itu distopia? Distopia adalah suatu keadaan atau kelompok masyarakat yang memiliki kualitas hidup yang sangat buruk, dikarenakan tekanan dari pemerintah atau pemimpin, wabat penyakit maupun teror yang berlangsung terus-menerus. Contoh novel fiksi dengan latar belakang negara distopia adalah film dari The Hunger Games. Oke, jadi kalian udah paham belum? Apa itu paradigma, krisis budaya, distopia dan juga utopia? Jadi sekian untuk pengetahuan hari ini, saya Alivia Monica, pamit, bye!